Pemirsa pesawat pengakun jemaah calon haji mengeluarkan api saat tinggal landas di Makassar, Sulawesi Selatan. Pesawat akhirnya mendarat darurat demi alasan keselamatan. Video amatir merekam detik-detik saat pesawat Garuda Indonesia membawa jemaah calon haji asal Goa, Sulawesi Selatan, mengeluarkan percikan api di salah satu mesinnya. Pesawat Boeing 747-400 yang sempat lepas landas maksud kami dari Bandara Sultan Hasaduddin. Makassar kemudian kembali dan mendarat darurat untuk mencegah risiko dan memeriksa mesin yang diduga mengeluarkan api. Sambil menunggu pesawat pengganti para jemaah pun diistirahatkan di asrama haji. Pembangunan tersebut mengangkut 450 penumpang yang merupakan rombongan calon jemaah haji asal embarkasi Makassar serta 18 awal pesawat. Kami menyampaikan pembohonan maaf atas ketidaknyamanan yang terjadi kepada seluruh jemaah haji pada penebangan tersebut dan juga kementerian agama Republik ini. Suasana haru dan sujud syukur mewarnai kedatangan 450 calon jemaah calon haji asal Makassar kloter UPG-5 setelah mendarat di Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz, Madinah Arab Saudi. Hari ini pukul 3.51 waktu Arab Saudi. Sempat tertunda keibat masalah pada mesin pesawat, penerbangan akhirnya dilanjutkan dengan membawa 450 calon jemaah haji asal buah. Kedatangan kloter UPG-5 langsung disambut petugas penyelenggara ibadah haji Arab Saudi, daerah kerja bandara. Alhamdulillah jemaah haji UPG-5 yang terbang dari Makassar, alhamdulillah tadi pagi sudah mendarat di Madinah dan jemaah dengan jumlah 450 sudah kita inapkan di akomodasi di daerah Gorbiah di sekitar Masjid Nabawi. Di sektor berapa itu Pak? Jemaah haji kita tempatkan di sektor 5 di daerah, di hotel Madinah Star. Alhamdulillah jemaah haji sudah memasuki hotel secara keseluruhan dan bersyukur mereka semua bisa mendarat dengan aman dan lanjut. Isak tangis keluarga mewarnai keberangkatan jemaah calon haji asal Banyumas, Jawa Tengah menuju asrama haji, Donohu dan Solo. Sebanyak 355 jemaah calon haji asal Banyumas ini diberangkatkan dalam kelompok terbang 19. Isak tangis mengantar jemaah calon haji pecah saat melepas keberangkatan jemaah calon haji di halaman Gor Satria Purwokerto, Banyumas, Jawa Tengah, Rabu Siang. Mereka tak kuasa menahan haru saat anggota keluarganya memasuki bis yang akan membawanya ke Embarkasi, Solo. Sebanyak 355 jemaah calon haji kloter 19 ini diangkut menggunakan 9 bus. Sebagian besar dari jemaah calon haji merupakan lansia yang jumlahnya mencapai 60%. Diiringi isak tangis, para pengantar berharap keluarganya yang berangkat ke Tanah Suci bisa menunaikan ibadah haji dengan lancar dan mabrur. Jemaah calon haji asal Kabupaten Banyumas ini mencapai 1.185 orang. Yang terbagi dalam 4 kloter. Dua kloter telah diberangkatkan ke Embarkasi, Donohu dan Solo selasa malam. Sementara satu kloter berikutnya diberangkatkan Rabu malam setelah kloter 19. Dari Banyumas, Jawa Tengah, Seladin Ayubi, Ainyus melaporkan. Dapak Mirsan temujegah merebaknya wabah demam berdarah yang mengakibatkan 6 orang meninggal dunia di Banyuwangi, Jawa Timur. Pemerintah setempat menggerakkan program desa bebas nyamuk, keluarga sehat, bebas gerak dengan melibatkan 150 kader juru pemantau jentik nyamuk. Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestian Dhani mengukuhkan juru memantau jentik jumantik yang berlangsung di ruang serbaguna kecamatan Serono, Banyuwangi, Jawa Timur. Acara yang dikemas dalam program desa bebas nyamuk, keluarga sehat, dan bebas gerak, terselenggara berkat kerjasama perusahaan Enesis Group melalui program CSR. Sovel turut berperan aktif dalam mendukung program pemerintah dalam melindungi kesehatan masyarakat dari ancaman penyakit demam berdarah dan cikungunya. Pemerintah itu bagian dari preventif ya, supaya preventif kita dalam mengulangi angka demam berdarah. Selanjutnya juga banyak caranya dan apabila hari ini juga ada CSR dari PT Enesis berkait dengan pembelian motion, ini juga salah satu preventif agar masyarakat tidak dikitnya. Sepanjang bulan April 2024, terdata sebanyak 324 kasus DBD melanda Banyuwangi yang mengakibatkan 6 orang meninggal dunia. Dari data tersebut, banyak terjadi di wilayah kecamatan Muncar dan kecamatan Serono, Banyuwangi, Jawa Timur. Tujuannya adalah memberikan pemahaman kepada masyarakat dan juga pentingnya mencegah perkembang biarkan nyamuk melalui pendekatan pemberantasan sarang nyamuk PSN atau 3M, 3M plus dia selain juga itu adalah kita harus mengolesi juga. Acara ini diakhiri dengan goyang Sovel yang diikuti oleh tim Jumantik. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Eris Utomo, INews melaporkan. Pemirsa MNC Pictures kembali menggelar Klaklik Connection to Campus di Universitas Indonesia, adu peran mahasiswa dengan aktor Erik Estrada, menambah meriah acara bertema Build and Grow Up Together. Mahasiswa Universitas Indonesia berkesempatan beradu peran dengan aktor Erik Estrada dalam gelaran Klaklik Connection Goes to Campus. Mengusung tema Build and Grow Up Together. Acara yang digelar MNC Pictures ini menggali potensi dan bakat kreatif para mahasiswa. Para mahasiswa juga dikenalkan dengan platform Klaklik sebagai wadah untuk menuangkan ide dan karya dalam bentuk novel dan komik. Salah satu aplikasi yang luar biasa karena yang punya talenta apapun bakat bisa disaluruhkan sekarang sudah gampang dengan acaranya Klaklik gitu. Klaklik sendiri sebagai sebuah platform social media bagaimana kita bisa sharing cerita lewat novel, lewat komik, siapapun bisa upload di situ dan siapapun bisa membaca di situ. Klaklik Connection juga memberikan materi tentang dunia penulisan dan memotivasi para mahasiswa untuk berkembang. Kita bisa mengeluarkan imajinasi kita, bahkan bisa dilirik untuk diterbitkan oleh penerbit dan juga bisa diadaptasi mungkin menjadi web series atau film layar lebar. Klaklik merupakan aplikasi berbasis digital di bawah naungan MNC Pictures, salah satu production house terbesar di Asia Tenggara yang memproduksi program serial drama FTA, film dan konten digital. Dari Depok Jawa Barat, Rizky Ihwal, D.D. Rudi, Ainews, melaporkan.